Terima kasih telah menonton! 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 selanjutnya kalian geser ke fitur yang paling sebelah kiri kemudian kalian pilih swap menu di bagian atas ada external additional, kalian klik saja kemudian kalian pilih yang sebelah kanan selanjutnya kita gulir ke bawah dan kita bikin swap file swap file ini menggunakan memori internal dan untuk ukurannya itu bisa disesuaikan sesuai dengan penggunaan kalian kalau misalkan mbak ojan pribadi mau isi dengan ukuran 6GB kemudian kita klik saja next nah disini untuk prosesnya lumayan lama tergantung ukuran swap yang kalian buat semakin besar ya semakin lama tapi sama mbak ojan akan di skip jadi biar videonya lebih cepat nah kalau misalkan swap file nya sudah dibuat kalian pilih yang barisan paling atas uc after jetram sisanya boleh kalian abaikan nah selanjutnya kalian geser saja ke bawah kemudian kalian centang di bagian self botting nah selanjutnya kalian pilih aja confirm dan tunggu proses sampai selesai bun nah kalau misalkan sudah selesai kalian gulir aja ke bawah apakah swap file nya sudah aktif atau belum kita gulir ke bawah dan disini untuk swap file nya sudah aktif sebesar 6GB dan jetram nya sebesar 2GB kalau misalkan ditotalin menjadi 8 nah fungsi dari swap file ini buat bantuin jetram kalau misalkan pas kehabisan oke disini mbak ojan bakalan bagiin cara pake settingan ini bun nah disebelah kiri adalah aplikasi yang berjalan kalian bisa lihat ada game genshin di barisan pertama dengan ukuran memori paling tinggi dari aplikasi lain yang artinya prioritas memorinya sudah aktif tapi kalau misalkan di bagian kotak ini memori aplikasi lain juga itu ikut tinggi artinya prioritas memorinya tidak aktif kalian bisa ganti kernel lain ya saran bawa ojan mah menggunakan kernel custom bun terus di bagian bulet-bulet yang sudah kayak warna janda itu adalah penggunaan CPU, penggunaan GPU, dan penggunaan memory RAM nah dari ketiga buletan ini jangan sampai ada yang kuning apalagi warnanya ungu, udah kayak janda wah itu mah bakalan ngelag banget bun nah kalau misalkan ada yang kuning maka fps yang kalian dapatkan itu gak akan maksimal bun maksudnya masih ngelag kalau misalkan buletan yang pertama itu berwarna kuning artinya aplikasi yang kalian pasang itu terlalu banyak kalian bisa hapusin aplikasi yang gak guna atau cuma bikin beban hidup kalian aja bun nah kalau misalkan buletan yang kedua itu berwarna kuning artinya grafik yang kalian pake itu terlalu tinggi kalian bisa turunkan resolusi grafik di gamenya nah kalau misalkan buletan yang ketiga itu berwarna kuning artinya ROM yang kalian pake itu terlalu berat kalian bisa turunkan versi android dan kurangi aplikasi pihak ketiga nah semakin hijau warnanya maka fps bakalan semakin stabil nah ini baru part 1, nanti bako jan bakalan bikin part 2 nya biar lebih maksimal lagi tapi pakai settingan part 1 aja udah lumayan enak buat bermain game dan udah bisa dipakai nah perlu diingat settingan ini permanen dan gak akan kereset meski hp android kalian di restart atau dimatikan ulang nah terkecuali kalian menghapus modu magic nya atau mengganti custom rom lain ya kemungkinan itu pasti bakalan terhapus oke kayaknya segitu aja yang bisa bawa jan jelasin ya semoga aja kalian paham tapi kalau misalkan kalian masih belum paham dan ada pertanyaan mingguan dipendam aja bun so bawa jan harus pamit jangan lupa subrek sampai ketemu di video selanjutnya thank you bun sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax